Sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, ini bertempat di Jalan Ampera Raya, tepat di depan Cafe Bondis tadi terjadi semacam bentrokan dari dua kubu yang berbeda. Kami menduga kuat bahwa ini terkait kasus blowfish yang memang rencananya sedangnya akan digelar hari ini di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Dan memang sejak pukul 13.30 waktu Indonesia Barat tadi ada dua kubu yang pro kontrah. Kalau Anda bisa lihat gambarnya di sana saat ini sejumlah petugas keamanan sedang mengumpulkan barang bukti pasca bentrokan. Namun kita tidak bisa menjamin bahwa bentrokan sudah usai atau kondisi di sana sudah aman karena para massa yang melakukan bentrokan menyebar sampai keluar jalan Ampera. Tadi sempat terjadi tembakan dan belum diketahui itu berasal dari apakah itu pistol dari para pelaku bentrok ataukah dari pihak kepolisian. Namun sempat terjadi kurang lebih 10 kali tembakan dan mengenai salah seorang pelaku bentrokan. Dan berdasarkan informasi yang kami terima setidaknya ada dua korban yang dilarikan ke rumah sakit terdekat karena terkena tembakan peluru. Dan hingga saat ini bentrokan kayaknya atau kondisi sepertinya di sini masih belum kondusif mengingat bahwa aparat kepolisian masih terus menjagai sepanjang jalan Ampera Raya. Maaf kami harus mundur sedikit tapi kami tetap akan berusaha memperlihatkan gambar dan kondisi yang ada di sini karena di sini terlihat masa yang tadi keluar menyebar jalan Ampera Raya mereka kembali menuju ke jalan Ampera Raya. Dan Anda baru saja mendengar itu adalah suara tembakan. Terima kasih telah menonton!